selamat datang kembali sobat osin kali ini osin akan membahas review my daires episode ketiga guys drama romantis ini sungguh sangat mengambil hati penggembarnya di episode kemarin ada hal lucu guys jilgai yang modus ingin dipeluk oleh yunjun malah ia jatuh dipelukan jang hyun gilgai yang sudah tahu kalau yunjun menyukai kyung in namun gilgai tetap berambisi mendapatkan cinta yunjun guys dengan beraninya cewek ini menembak yunjun dan dengan tegasnya yunjun menolaknya duh kasian ya gilgai yunjun bilang kalau ia mencintai unai dan ia pun sudah bertunangan tapi guys gilgai tetap tak mau mengalah ia tetap berambisi dan yakin kalau yunjun menyukainya karena selama ini yunjun sangat perhatian padanya guys padahal yunjun menganggapnya sebagai teman dan gilgai adalah anak dari gurunya maka dari itu ia sangat baik pada gilgai ternyata gilgai salah menafsirkan sikap yunjun guys saat gilgai ngotot ialah yang dicintai yunjun ternyata jang hyun mendengar itu semua ia juga melihat gilgai ditolak oleh yunjun dan gilgai pun diolok-olok karena mencintai pacar temannya sendiri gilgai pun tetap tak mau mengalah jang hyun menyuruh gilgai gilgai melupakan yunjun dan memilih dirinya disini gilgai dengan tegasnya bilang kalau ia tak suka pada jung hyun karena jung hyun jelek guys berikutnya saat ada keramean dimana di tempat itu benar-benar semua bersukarya gilgai sangat kesal melihat yunjun bersama yun e disini gilgai bilang ia ingin bersama orang yang ia cintai dan ia ingin bersama selamanya mendengar hal itu jang hyun menatap gilgai yang berkaca-kaca ia ingin sekali mengusap air matanya namun tak berani guys saat mereka terlalu dalam kesedihan tiba-tiba ada seseorang yang memberi tahu kabar kalau ada penyusup ke joseon dan menawan sang raja yungjun pun mengumpulkan tentara joseon untuk melawan musuh dan jang hyun pun bersedia membantu melawan musuh guys karena tentara musuh yang terlalu banyak tentara joseon pun banyak yang menjadi korban yun e sangat khawatir dengan yungjun ia pun menyuruh gilgai untuk menemui jang hyun agar pertempurannya berhenti jang hyun tetap mengatakan kalau pertempuran harus diteruskan demi menyelamatkan sang raja nah disini gilgai takut yungjun jadi korban ia pun menemui jang hyun kembali agar mereka mundur namun ia meyakinkan gilgai kalau pertempuran itu akan dimenangkan dan guys ada kejadian lucu juga nih jang hyun meminta gilgai berjanji kalau ia memenangkan pertempuran itu ia ingin meminta ciuman dari gilgai guys apa pertempuran itu akan dimenangkan oleh jang hyun dan ia akan mendapat ciuman dari gilgai kita tunggu ya di full episodenya nah itu yang bisa osin bagikan jangan lupa ya komen di kolom komentar kamsahamnida bye bye